Pesen gue sih, biasanya gue selalu bilang sama temen-temen itu, kalau mau bisnis kuliner, pastiin dulu produk lo enak. Nah enak itu bukan kata lo, harus kata orang-orang. Karena yang dijual dari makanan itu cuma enak, nggak ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Jaki, di program Mari Berkenalan. Di episode kali ini, benar-benar sangat spesial karena ini episode pertama, kita bertamu ke industri kreatif yang nggak seperti biasanya nih. Kita benar-benar coba lagi, ada subsektor dari industri kreatif itu adalah industri kuliner. Dan kita bertamu ke Imah Babaturan. Langsung aja kita sambut ke, bukan langsung aja kita sambut, langsung aja kita tampilkan kang Uyul. Yang Jaki penasaran, awalnya, sebelum terjadi Imah Babaturan, kesibukannya apa sih, Kang? Saya lama kerja, kerja sama ada clothing di Bandung dulu, tahun berapa, 2007-2008 saya bekerja di sana, di UNKL 347, kalau tahu, sempat lama di sana, terus akhirnya memutuskan resign tahun 2015, mencoba mengadu nasib lagi di bisnis makanan. Kenapa? Jaki penegel ini. Kenapa? Karena biasanya beberapa orang, teman-teman kita juga, ngerasa kita lebih baik bermain aman di ada gaji bulanan, daripada merintis sesuatu yang belum pasti. Alasan pertama sih, karena sebenarnya gue takut pensiun. Karena dulu kawin telat, kawin telat. Kawin umur 32, punya anak umur 34, hitung-hitung, kalau gue masih kerja, pas gue pensiun, pas anak gue kuliah. Gue agak takut. Akhirnya gue mutusin mencoba berbisnis. Ini bukan bisnis pertama gue, tapi ini bisnis yang gue tekunin paling serius lah. Terus alasan kedua, karena gue ngerasa punya potensi, punya potensi di bisnis ini, jadi yaudah ini mah harus dicoba. Jadi kita jemin lagi nih, ini bisnis paling serius atau paling berhasil? berhasil sih lebih bisa dibilang jalan karena serius. Bisa berjalan karena gue serius. Berarti yang sebelumnya? Sebelumnya biasanya kerja sambil bisnis, kerja sambil bisnis gitu. Kalau yang ini, totally bisnis. Gue udah nggak kerja lagi. Menarik. Jadi punya statement dulu ke teman-teman bahwa, kalau mau bisnis, nyemplung sekalian. Kalau misalnya kita masih ragu dengan kita bekerja dan sambil bisnis, kadang kita nggak tahu tingkat keberhasilannya malah menipis. Bener nggak sih itu statement? Sebetulnya emang lebih ke gini ya, kalau kerja sambil bisnis itu, pertama fokus pasti kebagi. Terus kedua, kita nggak bisa ngontrol si bisnis. Karena mungkin kita akan ada partner dan lain-lain lah ya. Nah itu yang mungkin beberapa kali yang gue lakuin sih, akhirnya nggak jalan. Sebetulnya ada beberapa bisnis gue yang sambil kerja jalan, tapi ketemu partnernya agak kacau lah. Agak kacau duit di lembat gitu-gitu lah. Jadi akhirnya sudah kita stop saja. Lari keuntungannya kita bisnis tanpa bekerja itu, kita bisa terjun langsung. Harus terjun langsung. Harus terjun langsung. Karena kayaknya syarat utamanya itu ya. Iya, iya. Soalnya ya bukan masalah meragukan di saat bisnis sambil kerja, cuman kadang kalau misalnya kita tahu arahnya itu kalau benar-benar pas lagi nyemplung, jadi kekurangan kita apa, kelebihan kita apa. Iya, iya. Harus, itu yang disebut harus nyemplung itu. Karena kalau nggak, ya lu nanti nggak tahu lah ada masalah apa di bisnis lu gitu. Lu nggak tahu. Kalau masalahnya aja lu nggak tahu, apalagi nyelesaikan. Hanya dengar dari karyawan, atau dari tim doang partner. Jadi kita dari dulu ke belakang lagi. basic-nya di bidang apa sih? Sekolah. Gue sekolahnya di ekonomi parahian kan. Wow. Tapi lebih ke apa ya, ngejalanin bisnis itu nggak selalu soal teori sih sebetulnya. Makanya harus total nyemplung itu harus tahu. Jadi penasaran, ada beberapa bisnis yang udah dijalanin sebelum Imah Babaturan ini? Rata-rata kenapa sih nggak benar-benar jalan kayak Imah Babaturan? Kasusnya beda-beda sih. Kasusnya beda-beda. Kayaknya nggak bisa gue generalisasi semua gitu ya. Kayak dulu tahun 1999 punya warnet. Waktu masih kuliah, tapi lebih ke senang-senang. Terus punya rental PlayStation. Sempat punya rental mobil. Sempat punya distro. Nah itu sebetulnya tiap kasus beda-beda. Tapi pada umumnya, kalau kesimpulannya, kayaknya gue emang kurang total aja sih. Gue kurang total ngurusin bisnisnya gitu. Masih pressernya agak beda lah. Kalau lo udah punya anak sama lo masih bujangan, pressernya emang agak beda. Kok sama? Begitu punya bisnis ini, lebih serius ya lebih hati-hati. Walaupun tidak lebih susah atau lebih mudah juga. Sebetulnya emang si metode ngejalaninnya mungkin sama-sama aja. Nggak ada yang istimewa. Cuma tinggal nyemplung, tekun. Serius. Troubleshooting-nya harus dicek. Kalau salah benerinya gimana. Karena kayak model bisnis kayak warung gue, ini tuh aktivitasnya tuh bener-bener bisa berubah tiap hari. Ada komplain kah? Ada masukankah? Ya kayak gitulah. Quality control. Semua. Semua gitu. Kalau tadi, siap. Yang jaki kesimpulan emang, kelebihannya ya kita terjun langsung dan berhenti kerja itu, bener-bener kita udah tahu, manajemen resikonya langsung kita tahu ya. Jadi kalau resiko ya semua bisnis ada resikonya, tapi maksud gue gini ya, begitu nyemplung di sini, sebenarnya yang paling aneh dari bisnis gue ini adalah semakin gue nyemplung, semakin gue tahu, gue nggak tahu apa-apa sebenarnya. Gitu. Jadi banyak banget yang, oh ternyata ini salah ya kayaknya. Termasuk ngembangin teori-teori zaman sekolah gitu. Oh promo harus gini, oh ternyata nggak cocok ini. Ya udah kita coba yang lain, kita coba yang lain. Jadi semakin gue nyemplung, semakin gue tahu banyak. Kalau gue nggak tahu banyak. Gitu. Jadi, nah makanya harus tetap dijalanin seirutinitasnya, aktivitasnya, dijalanin semua baik-baik, pelan-pelan. Ya selama ini pun, gue cuma mikir ini kita bikin fondasi-fondasi aja terus sih buat bisnis ini gitu. Selalu menguatkan fondasi di bisnis itu. Jadi, biar nanti bangunannya lebih kokoh lah gitu. Mau setinggi apapun, kita kokoh di fondasi itu kan lebih baik banget. Betul, niatnya kayak gitu. Kenapa sih kuliner? Karena jika dengar tadi ada pre-face, ada warnet. Ini juga bukan bisnis kuliner gue yang pertama. Gue dulu pernah jualan mie ayam, pernah jualan baso, nggak jalan juga. Kalau pilihannya kuliner, karena emang nyokap itu dulu punya warung tongseng. Jadi, emang gue kuliah gara-gara tongseng kambing. Nah, sebetulnya kalau mau dibilang kenapa, udah ada contohnya tinggal gue ikutin aja gitu. Nah, salah satu menu di sini kan ada tongseng kambing. Yang salah satu favorit malahan. Betul. Berarti emang membangun bisnis ini karena mempelajari yang dilihat orang tua. Salah satunya. Salah satunya. Jadi, sempat tertarik ya. Huma ababaturan itu ada dari tahun berapa sih? 2015. 2015. 6 tahun. Tahun ke-6. Tahun ke-6. Apa sih? Yang jadi titik tolak gitu maksudnya. Awalnya di saat memulai. Bahwa, oh ini bisa nih. Usaha ini bisa nih. Kita seriusin. Keyakinan itu mah harus udah ada dari awal. Kalau nggak punya ya yang pendingan jangan. Jangan bisnis deh. Keyakinan itu ada dari awal. Cuma, kita nggak pernah tahu kalau nggak kita coba. Jadi, udah punya keyakinan. Coba aja dulu. Harus dicoba. Kalau nggak, ya nggak jadi apa-apa kan. Ide kalau nggak ada eksekusi juga nggak jadi apa-apa. Jadi, kalau misalnya ditanya titik tolaknya apa ya. Sebetulnya dari awal. Tapi, nggak pernah muluk-muluk lah sama bisnis ini. Cuma jalanin aja tiap hari. Ngumpulin uang buat gajian. Ngumpulin uang buat bayar sewa. Tiap hari kayak gitu aja. Jadi, tidak perlu. Saya nggak terlalu, visi saya nggak terlalu besar lah buat warung ini. Saya lebih suka ngejalanin ini day by day aja. Belajar tiap harinya. Iya, belajar tiap hari. Bener sih kalau misalnya. Ya, emang bener sih. Kalau misalnya kita udah di titik pengen usaha. Di saat kita udah serius. Kita tinggal berusaha. Dan nunggu kapan menghasilkan sesuatunya. Ya, bisa dibilang gitu. Tapi, kalau gue tuh lebih ke... Ngegali terus aja sih. Jadi, kayak misalnya... Kayak tukang sumur kali ya. Kalau tukang sumur. Estimasi 10 meter gali. Oh, belum ketemu. Gali lagi, gali lagi, gali lagi. Pokoknya nggak boleh kendor aja semangat. Kalau emang ini udah dibangun dan serius. Pasti ada saat dimana momen. Nggak pasti sih. Nggak semua orang ngalamin ini. Cuman, kadang ada momen di saat. Aduh, terusin jangan ya. Ada nggak sih? Kepress gitu dengan satu masalah. Kayaknya nggak sih. Kalau warung ini kayaknya nggak. Jadi, kayak... Yang tadi itu. Emang kita cuma ngejalanin bisnis ini. Day by day. Kalau masa lama pasti ada terus ya. Dari hari pertama sampai hari ini juga. Ada terus masalah. Berpikir untuk menyerah itu nggak ada. Bukan opsi. Kalau buat saya di bisnis ini. Karena saya udah nggak punya bisnis yang lain. Jadi, emang bukan opsi nyerah itu. Bukan opsi. Kalau nggak, modal ilang. Saya mau ngapain? Gue mau ngapain lagi. Bukan yang nggak pede, nggak punya potensi ya. Tapi kan ini... Kita sudah memulai ini. Jadi, Semua energi Gue sama bini gue juga Energinya emang dicurahkan ke sini Agar bisnis ini semua bisa jalan. Harus jalan. Gimana Whatever it takes. Apapun resikonya, jalanin. Apapun rintangannya udah jalanin aja. Dipaksimalin. Lebih ke situ sih sebetulnya. Tidak... Ya itu nyerah bukan opsi. Nyerah bukan opsi. Karena saya udah nggak punya modal lagi. Semuanya udah masuk ke sini. Karena emang dari awal udah menyerahkan semua potensi dan kemampuan untuk ngejalanin ini. Jadi apapun masalahnya, seberat apapun, yuk jalanin aja. Harus di jalanin. Harus di jalanin. Bisnis, men. Jadi... Kalau itu kan lebih ke... Apa ya? Lebih ke keraguan-raguan kan. Nah, keraguan-raguan itu sebetulnya bisa di-breakdown lagi. Resiko apa yang dihadapin? Misalnya modal habis. Kita perlu tambah modal apa nggak? Kalau kita tambah modal, Modalnya dari mana? Kalau modalnya segini, Kita bakal dapat apa? Kita bakal dapat apa? Resikonya seperti apa? Nah, lebih dihitung sebenarnya. Jadi keraguan-raguan itu harus dijabarkan dengan berhitung. Jawabannya sih gitu sebenarnya. Jadi bukan dipikirin sendiri, Bukan dipikirin, Tapi harus ada data yang cukup. Misalnya, Uang hari ini habis buat gajian. Oke, buat belanja besok gimana? Ya, misalnya kita ngambil tabungan. Nah, kalau ngambil tabungan, Resiko apa dihitung aja yang dihadapin, Ya dihitung aja semua. Itu pasti bisa, pasti bisa. Dan itu cuma bisa kalau lo ngejalanin bisnis ini sendiri. Artinya tidak diserahkan sama orang. Bener sih. Jadi dapat jawabannya, Jadi saat kita ragu ngejalanin bisnis atau apapun itu, Bukan berpikir untuk berhenti. Tapi berpikir untuk gimana cara ngejalaninnya lagi. Dia berhitung sih. Berhitung resikonya. Tapi misalnya, Ketika secara resiko nggak masuk, Atau terlalu beresiko, Mungkin harus berhenti-berhenti. Dan cari opsi lain. Cari opsi lain. Tapi kan, Nggak semua orang punya opsi. Kalau kayak saya, Saya nggak punya opsi lagi. Jadi saya udah aja bisa-bisa di sini. Sama lagi. Ima bebaturan. Ima jagi dengar karena emang, Dulu, Rumah itu, Rumah Kang Uyul itu, Dipakai tempat nongkrong. Bukan. Bukan sih. Nggak dipakai tempat nongkrong. Jadi gimana ya? Di rumah itu kalau masak banyak. Sementara isinya, Kita cuma bertiga kan? Sama anak satu, berempat. Jadi kalau masak itu selalu berlebih. Nah, Kalau masak berlebih, Jadi biasanya saya ngundang teman-teman. Ke rumah deh, makan yuk. Makan yuk. Ke rumah. Makan di rumah aja yuk. Akhirnya, Ya sering makan di rumah. Dan itu salah satu, Yang bikin gue pede juga sih. Banyak yang suka sama menu masakan di rumah. Akhirnya yuk, Kita jualan makanan. Ya yang diundang pertama, Yang dulu sering nongkrong. Jadi emang, Ada ketidaksengajaan juga. Tadi malah tercetus karena sering ngundang teman-teman. Ke rumah. Dan feedback-nya pun, Pas dimasakin apapun bagus. Ya gitu. Akhirnya diterusin. Belum itu orang-orang ini ya, Yang berjasa kasarnya. Ya. Ya maksudnya untuk buka ide gitu. Nah kalau ide itu sebetulnya udah, Udah bukan ide sih. Sebetulnya emang udah cita-cita kalau gue. Makanya dulu pernah jualan basho, Jualan ayam. Karena gue ngerasa punya potensi lah di bisnis F&B ini gitu. Terus, Ngundang teman-teman, Ya mereka berjasa banget. Tapi, Ngundang teman-teman itu lebih ke, Menumbuhin pede juga lah gitu. Akhirnya mereka jadi customer-customer. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Malahan mereka membawa ruang lingkup mereka ke sini. Iya betul. Jadi, Supersistem teman-teman itu, Banget ya untuk Akang Uyul sendiri. Iya. Tapi, Kalau secara bisnis itu kan gak bagus. Kalau secara bisnis itu gak bagus. Kalau cuma ngandalin teman kasarnya, Mungkin bisa tiga bulan. Tapi, Buat enam bulan, Buat setahun kan bahaya. Bahaya. Jadi, Kita harus buka pasar baru. Promo yang baik, Biar orang mau nyobain. Yang nyobain, Kita pikirin gimana mau balik lagi. Yang balik lagi, Gimana kita pikirin biar gak bosen. Ya harus dipikirin terus aja gitu. Jadi, Buka-buka web, Dan cari tahu tentang imam bebataran. Ada satu yang Jaki bikin shock sih. Emang shock dalam arti bagus ya. Ada konsep kolaborasi. Bisa dijelasin gak? Versi Kang Uyul itu kolaborasinya imam bebataran itu seperti apa sih? Sebenernya gini. Enaknya kita di Bandung. Bandung kan kotanya kecil ya. Ya, Apalagi, Apa? Ya temannya, Orang ternyata temannya teman, Temannya teman gitu. Nah, Ketika kita main di bisnis yang sama pun, Tidak adalah artinya Persaingan-persaingan yang gak, Yang kampungan gitu kan gak ada di Bandung santai kan. Nah, Dari situ sih, Lebih mudah kita untuk melakukan, Yuk bikin apa yuk, Bikin sesuatu yang Kira-kira bisa menopang bisnis lo, Bisa menopang bisnis gue, Outputnya apapun, Sebetulnya dari obrolan-obrolan gitu aja. Jadi, Beberapa kolaborasi yang kita lakukan pun, Tidak terbatas dengan, Dengan, Sesama, Pelaku bisnis makanan ya. Sama siapa aja kita, Melakukan kolaborasi sama seniman kek, Sama, Ya sama siapa aja gitu. Dan idenya sebetulnya mah, Pengen, Kalau ketemu teman lagi, Apa ada teman baru, Kita buat sesuatu yang, Jadi produktif lah. Ide awalnya sih seperti itu aja. Yuk kita bikin, Apa bikin, Misalnya, Ada teman gue yang suka ngelukis, Eh gambarin dong, Warung, Pakai cat air kan, Nanti kita bikin, Magnet kulkas misalnya, Kita bikin apa gitu. Itu tuh gak melulu bisnis sebenarnya, Tapi lebih ke activity, Jadi sesandai itu aja kolaborasinya. Misalnya, Sampai ada kolaborasi bikin tote bag, Ada yang botol, Itu jadi ngeliat ada botol, Dishon 50% untuk, Bikin tumbler, Jadi apapun, Termasuk kolaborasi menu, Misalnya, Yang terakhir tuh, Rendah, Kalau rendah poki ya, Sampai akhirnya, Dari kolaborasi awalnya, Sekarang jadi menu reguler kami, Ada, Sama, Toma Moka, Itu, Kita, Kita, Ngawinin menu, Jadi, Toma punya, Kedai Gelojo di Jakarta, Terus, Dia punya nasi, Magribi namanya, Kita kasih topping, Tiga kambing, Gitu, Ya kayak gitu-gitu aja, Menu, Kira-kira bisa dikolaborasi, Ini kolaborasiin, 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 Atau misalnya, Ada terakhir sama, Ada hagi Atera, Coffee shop keren di, Gandapura, Menu kita dijual disana, Tapi di plating dengan gaya mereka, Jadi apapun itu, Kita lakuin, Jadi, Tidak ngebatasin, Bentuk kolaborasi, Harus seperti ini, Enggak, Kita santai aja, Sejadinya aja gitu, Enggak tau ya, Ini bentuk gerakan, Atau bentuk kegiatan baru, Kalau menurut Jaki, Baru ya, Di kuliner itu, Kolaborasi, Jaki gak pernah kepikiran, Jaki ada, Sampai bisnis kuliner juga, Sekarang masih ngejalanin, Tapi, Gila loh, Sampai kepikiran kayak gini, Gimana sih kan, Fresh banget loh, Kolaborasiin, Gue gak tau ya, Ini baru, Apa enggak, Apa enggak, Tapi itu tuh, Bisa berjalan, Alami aja, Alami aja, Artinya, Enggak terlalu di, Di konsep-konsep banget juga, Enggak lah, Tapi tetep harus di konsep, Tapi maksudnya, Ide awalnya itu, Munculnya itu, Ide awalnya itu, Ya gara-gara kita harus melakukan sesuatu, Karena, Bisnis, Model bisnis seperti, Saya ini, Itu banyak banget di Bandung, Kalau ngomong makanan enak, Banyak banget, Gitu, Jadi, Kalau kita gak ngapa-ngapain, Ya, Pertama orang gak tau, Kedua, Mungkin nanti lama-lama kita tenggelam, Gitu, Jadi, Ya, Ya tadi, Yang tadi gue bilang, Kita day by day-nya, Emang, Ya bisnis ini, Kita jalanin day by day aja, Ada ide ini, Jalanin, Ada ide ini, Jalanin, Tidak pernah, Tidak pernah, Terlalu kaku ya, Sama ide, Harus gimana, Harus gimana, Yang penting mah, Ada ide, Eksekusi, Kita lihat hasil, Jalan aja, Yang penting mah, Gitu, Sekarang itu yang gue lakukan, Sama, Bini gue gitu, Jadi gak terlalu muluk-muluk lah, Tapi jalanin aja, Cuma kalau, Kebanyakan ide, Tapi gak ada yang jalan, Itu yang konyol, Malah jadi angan, Konyol, Konyol, Malah jadi angan, Iya, Ya, Saya percaya sih, Yang namanya ide, Dalam sebuah konsep, Atau apapun, Itu datangnya, Kadang gak pernah diduga ya, Dan datang dengan sendirinya, Dan tiap orang punya, Kesadaran tentang sesuatu hal itu, Beda-beda, Makanya, Saya bilang, Ide-nya keren banget sih, Kolaborasi, Tantar makanan, Dimana kita, Sebagai, Bisnis kuliner ini, Bukan bersaing secara tidak sehat, Tapi kita malah bisa saling men-support, Betul, Dimana mungkin, Ada yang belum sebesar, Imah Babaturan, Ikut keangkat, Begitupun kebalikan, Ada yang, Udah brandnya, Udah di atas Imah Babaturan, Saling, Saling mengangkat, Support, Sistem di Bandung sendiri, Dengan adanya konsep ini, Dan semoga, Terus ya, Jadi berdua banget, Konsep kolaborasi ini, Gak pernah berhenti, Dan semakin berkembang, Karena, Sekarang itu, Bukan jamannya, Kita saingan, Tidak sehat, Dalam semua bisnis ya, Tapi, Udah jamannya, Saling kolaborasi, Ya, Betul, Kalau, Kalau bersaing, Ya, Bersaing aja, Bersaing sih, Dalam arti, Kita lakuin yang terbaik, Buat bisnis kita sih, Sebetulnya sih, Bukan bersaing, Dalam arti, Lo bikin apa, Gue gak mau kalah ya, Gak gitu juga, Itu kan capek ya, Tapi, Kalau, Bersaing, Dalam arti, Bahwa, Kita main di pasar yang sama, Ya, Oke, Gitu, Santai aja, Sisanya santai aja, Sesimpel itu gitu ya, Ngeri sih, Kolaborasi di kuliner, Bakal, Ya, Tapi, Dari beberapa kolaborasi, Dan beberapa, Jaki ngeliat feedsnya, Dari, Kang Uyul, Bener gak sih, Kang Uyul, Termasuk orang yang concern, Ke lingkungan, Sebetulnya mencoba ya, Kita mencoba, Dari awal pun, Kita tidak terlalu, Tidak terlalu, Apa ya, Masih belajar ya, Yang baik, Buat lingkungan itu, Seperti apa itu, Masih belajar, Tapi dari awal pun, Kita mencoba, Sebisa mungkin, Kita meminimalis, Sampah aja minimal, Gitu, Kayak misalnya, Kalaupun ada sampah, Kita minimalis, Jangan sampai, Sampahnya, Jadi sampah, Yang tidak bisa terurai, Gitu, Dari awal, Kita mencoba, Belum, Masih jauh dari, Ideal, Masih jauh, Tapi kita mencoba, Pelan-pelan, Ke arah sana, Kayak misalnya, Dari awal, Menu yang kita sajiin, Itu pakai daun pisang, Pakai daun pisang, Karena tujuannya, Biar mudah mencuci, Dan tidak ada, Terlalu banyak, Sampah, Apa, Deterjen ya, Terus, Kedua, Kita, Tidak ngasih sedotan, Kalau tidak diminta, Sedotan, Kalaupun diminta, Kita, Sedotan kita, Sudah pakai, Kasava, Jadi, Sudah, Sampah, Bisa, Sampahnya, Bisa terurai, Terus, Packaging kita pun, Sekarang, Kita coba pakai, Yang lebih ramah lingkungan lah, Walaupun harganya mahal, Tapi kita mencoba, Kasih opsi, Kalau lu mau pakai, Kemasan yang, Ramah lingkungan, Kita punya sekarang, Terus, Mulai dari, Mencoba memisahkan, Sampah organik, Sampah non organik, Kayak gitu-gitu, Kita coba, Pelan-pelan, Kebanyakan kan, Kalau kita mau, Mau ideal, Dalam arti, Benar-benar, Ramah lingkungan itu, Butuh proses sih, Biayanya juga, Lumayan tinggi, Biayanya juga, Lumayan tinggi, Jadi emang, Kita lakukan, Sebisanya, Tapi kita melakukan, Gitu, Karena belum tentu, Di saat, Ada perubahan apa-apa itu, Konsumen, Siap, Dengan perubahan itu, Karena kita juga, Harus sadar itu, Ya berarti, Jaki, Kang Uyul, Termasuk orang-orang, Yang berpikir, Yang kadang, Jaki juga, Gak kepikiran, Dimana, Kalau, Ya, Tentang lingkungan, Tentang apapun itu, Apa yang bisa kita lakukan, Tentang hal tersebut, Ya kayak misalnya, Sedikit mungkin, Kalau misalnya, Untuk lingkungan, Yang kita bisa lakukan, Untuk lingkungan, Kayak misalnya, Packaging, Dan lain-lain, Selama itu bisa, Walaupun kecil, Tapi kita bisa, Kita lakuin, Itu yang dilakuin, Selalu dilakuin, Pelan-pelan, Kita lakuin semua, Pelan-pelan, 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 Segala ide, Konsep, Dan itu, Brainstorming, Itu langsung dengan istri, Dengan istri, Karena gue jalanin, Bisis ini, Berdua dengan istri, Gitu, Kesulitannya apa sih? Sebenernya mah, Gak ada ya, Kalau soal brainstorming, Sama ide-ide, Sebetulnya, Mungkin bukan kesulitan ya, Mungkin ada beberapa ide yang, Bumbu lah, Ada beberapa ide mungkin yang, Oh ini, Yang ini udah bisa jalan, Ide ini bisa jalan, Tapi yang ini belum nih, Ide ini bagus, Tapi belum bisa jalan ya, Kita, Robah lagi strateginya, Robah lagi strateginya, Jadi maksudnya, Mungkin kalau, Kesulitan, Karena gak semua ide, Bisa langsung eksekusi pada saat yang, Bersamaan, Gitu, Terus, Kadang-kadang, Target, Target, Misalnya promo, Kita harus mastiin dulu targetnya, Kadang-kadang targetnya belum pas nih, Yaudah depending dulu aja, Lebih ke hal-hal gitu sih, Sebetulnya sih, Tapi sisanya sih, Ya mungkin karena udah, 6 tahun kali ya, Jadi lebih, Lebih mulus lah, Soal brainstorming ide tuh, Lebih mulus lah, Karena udah mungkin, Usaha, Atau bisnis yang udah berjalan, Di atas 5 tahun, Udah tau arah, Di kemananya mungkin ya, Di, Gue gak tau ya kalau itu ya, Tapi minimal, Beberapa masalah yang prinsip, Mungkin udah bisa kita kurangin lah, Misalnya, Kalau, Kalau lo jual makanan, Udah harus enak, Gak boleh gak enak, Itu kan udah prinsip, Tapi kan ada beberapa menu kami yang, Artinya, Menurut gue enak, Tapi menurut customer, Daya, Apa, Kurang disukain lah, Ya harus, Mau kita take out, Ya kayak gitu, Itu udah bisa kita minimalis lah, Masalah-masalah yang, Karena berbau dengan, Kita, Lidah ya, Lidah orang, Tiap orang beda-beda, Betul, Betul, Kayak, Jaki ngeliat ada update-an, Kalau yang gak suka pedas, Jangan pesen menu, Cumi yang sambil hijau, Yang kayak gitu ya, Betul, Betul, Jadi, Tadi kita ketemu, Baru ketemu, Dan udah berkenal lah, Jadi pengen tanyain, Kok Kang Uyul kaget, Kuliner, Termasuk industri kreatif, Sebetulnya gak kaget sih, Gak kaget dalam arti, Wacana itu udah pernah saya denger, Beberapa tahun lalu, Tapi maksud saya, Lebih ke pertanyaan sarkas sebenarnya, Bener gitu, Gue atasnya, Lo anggap kreatif gitu, Karena, Kreatif yang, Apalagi yang kayak, Yang ada di Bandung ya, Itu mungkin lebih ke, Hal-hal yang berbau seni kan, Yang dianggap kreatif itu, Nah, Ya, Kalau misalnya kita, Ngebuas industri kreatif, Jackie juga kaget sih, Pas, Jackie baca web, Dari pemerintah itu, Ada, 16-17 subsektor, Subsektor, Banyak ya, Banyak banget, Banyak banget, Ya, Termasuk kuliner, Malahan, Ada kuliner, Ada, Kopi, Dan itu, Kadang dipisah, Kalau gak salah, Barista, Yang kayak gitu, Juga dipisah, Makanya, Industri kreatif kita itu, Luas banget, Dan banyak banget, Dan itu bisa jadi potensi, Kalau misalnya, Semua orang punya, Pemikiran-pemikiran yang kayak, Kang Uyul, Karena, Itu sih yang, Jackie masih, Gak habis pikir kuliner, Tapi ada kolaborasinya, Bisa itu, Bisa banget, Dan di Bandung itu, Mungkin jadi hal biasa sekarang ya, Mungkin jadi hal biasa sekarang, Iya, Untuk antar kuliner gitu? Iya, Jadi hal biasa sekarang lah, Di Bandung, Nextnya, Ima Babaturan, Mau bikin apa nih? Apa nih, Kolaborasi? Mau kolaborasi, Mau program lain kah? Sebetulnya, Kalau sesuatu yang baru, Kayaknya belum, Kita masih, Sekarang baru, Habis lembaran ini, Kita baru, Pemanasan lagi lah, Baru pemanasan lagi, Tapi emang, Sudah ada beberapa ide, Yang pengen kita lakuin, Buat, Warung, Karena, Ngerespon ini, Ada, Musim hujan gitu, Musim hujan, Ayo kita bikin apa ya, Di, Sebetulnya, Gue gak tau ini sekarang, Musim hujan apa? Enggak gitu ya, Tapi kan, Bandung lagi sering menang hujan, Pancaroba, Nah, Terus, Kemarin sempet bikin, Survei kecil-kecilan, Sama driver online, Sebetulnya, Yang pertanyaan yang kita, Ajuin ke driver online, Yang datang tuh, Sebenarnya, Kalau hujan itu, Mereka, Senang apa enggak? Artinya, Jalan apa enggak? Terus, Ngeresponnya mereka, Seperti apa kalau hujan? Kebanyakan dari mereka, Justru senang kalau hujan, Karena pada saat hujan, Itu, Tarif mereka akan naik, Tarif, Ongkos jalannya akan naik, Saingan, Relatif sedikit, Nah, Berangkat dari, Obrolan itu, Kita lagi mencoba kampanye, Namanya, Biar hujan tetap jajan, Karena ternyata, Para pelanggan kita, Kalau hujan, Biasanya enggak mau mesen, Karena, Kasian, Drivernya, Kehujanan, Drivernya kehujanan, Terus, Akhirnya kita coba, Kampanyekan, Kalau hujan, Tetap jajan, Kalau jajan, Drivernya senang, Kita yang punya warung juga senang, Kan beberapa teman mungkin, Kasarnya, Aduh, Kalau hujan, Warung gue sepi, Nah, Harusnya kita mengkampanyekan, Ngasih informasi ke pelanggan, Bahwa sebenarnya, Kalau lu jajan, Lu happy, Perut lu kenyang, Drivernya happy, Dapat orderan, Warung happy, Dapat orderan, Nah, Si, Si kampanye itu, Yang lagi mau kita tonjolin, Ya sih, Jadi juga, Termasuk orang yang, Bisa pengen jajan hujan, Itu malah mikir, Aduh, Ntar gimana, Sopir gojeknya, Ojek onlinenya, Ternyata mereka, Beberapa ada yang malah, Iya, Karena pada saat itu, Mereka udah siap, Pasti, Udah siap, Artinya mereka, Bawa jajan hujan, Bawa sendal, Apa, Bawa, Jaket tambahan, Saingannya sedikit, Tarifnya naik, Mereka akan dapat uang lebih, Sebenarnya, Dan itu yang, Gak pernah tersampaikan, Sama, Sama, Konsumen, Kek konsumen, Nah, Itu kampanye itu, Yang mau kita angkat, Biar hujan tetap jajan, Jadi, Kalau kampanye itu, Bisa kita lakukan, Secara bersamaan, Sama teman-teman yang lain, Gitu, Yang, Yang saya bayangkan, Jadi, Gak ada lagi, Mungkin keluhan teman-teman yang, Hujan, Eih, Warung sepi, Gitu, Mungkin gak akan ada yang seperti itu, Kalau, Si, Si konsepnya, Tersampaikan sama, Pelanggan pelantan yang lain, Gitu, Iya sih, Bener, Dan, Jeki, Insya Allah, Bakal berubah, Ya, Karena, Sempet gitu, Khawatir, Ternyata, Ada keuntungannya, Untuk teman-teman driver, Ojek online pun, Di saat hujan, Di saat order masuk, Itu juga mereka, Ternyata ada beberapa, Dan, Mungkin lebih banyaknya, Driver ojek online itu, Yang seneng, Di saat ada order, Dan lain-lain, Karena, Sekarang kan makin banyak driver online, Persaingannya makin ketat, Gitu, Gak se, Ya, Jeki, Punya juga teman-teman yang, Driver online itu, Driver ojek online itu, Yang dulu, Penghasilannya, Wuuu, Karena masih jarang, Ya, Sekarang, Udah makin banyak, Dan malah, Persaingannya, Jadi, Ketat banget, Betul, Makanya, Biar hujan, Tetap, 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 Lagi mencoba kamarnya itu, Ngeri sih, Iya, Jeki gak pernah, Ya, Alhamdulillah, Jeki juga bisa ketemu, Amah Kang Uyul, Bisa ngobrol-ngobrol juga, Jeki juga pengen nanya nih, Selain, Di balik, Imah Babaturan, Jeki, Banyak banget, Teman-teman, Atau narasumber-narasumber, Jeki yang lain, Yang menyebutkan, Imah Babaturan, Si Uyul, Monsek, Kalo-kalo-kalo-kalo-kalo, Si Uyul, Kak Imah Babaturan, Si Uyul, Emang, Selain Imah Babaturan, Ada pergerakan apa aja sih, Kang Uyul itu, Gak ada sih sebetulnya, Tapi, Mungkin beberapa teman, Yang, Yang ngusul kan, Mungkin, Suka foto, Gara-gara gue suka foto, Sebenernya, Jadi mereka sering nampor orang disini, Gara-gara, Ada kesamaan hobi lah, Sering diskusi soal foto, Gitu-gitu, Tapi, Kalo beberapa teman kan, Emang profesional lah, Kalo gue sama, Sampai sekarang pun, Masih amatir aja, Kalo gue sih, Jadi emang, Tidak punya, Mental profesional, Belum, 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 Mental profesional, Gitu, Jadi lebih ke, Adalah, Teman-teman yang, Karena sering nangkurung disini lah, Jadi mungkin merekomendasikan, Gitu, Kalo, Kalo secara pribadi sih, Saya sih emang masih sibuk sama, Sama ya gini-gini aja lah, Mencari makan setiap hari, Mencari makan, Dengan menyediakan makan, Untuk orang lain, Betul, Betul, Kalau misalnya, Kontribusi nih, Kontribusi, Jackie malah banyak, Jackie pengen, Klarifikasi nih, Ada, Beberapa teman-teman yang ngerasa, Kang Uyul, Termasuk orang yang concern, Untuk, Ngebantu, Pergerakan-pergerakan, Ya maksudnya, Ada gerakan apa disini, Kang Uyul, Coba bantu, Dalam hal mungkin, Bentuknya imam babaturan, Mau nge-support, Itu bener gak sih? Sebetulnya gak sih, Gak, Bukan, Bukan gak, Sebetulnya, Ini mah gaya Bandung aja, Hidup adalah udunan sih, Sebetulnya cuma karena gitu aja, Bener sih, Jadi karena, Kita tuh tinggal di Bandung, Kita tuh harus, Kaki kita tuh harus nempel di tanah, Jadi, Sebetulnya tidak ada, Hal yang besar yang, Diberikan, Imam babaturan ke komunitas, Gak ada hal-hal besar, Tapi, Ketika, Siapapun yang, Bisa, Yang perlu bantuan kami, Sebisa mungkin kita bantu, Lebih ke gitu sebetulnya, Pun, Tidak ada spesifik, Harus, Event apa, Enggak lah, Siapapun gitu, Kalau kita bisa bantu, Selama bisa, Ya selama bisa, Kenapa enggak minimal, Makan-makan aja mah ada lah, Gampang lah, Gitu lah, Jadi, Selalu, Selalu ingat bahwa, Ini tuh di Bandung, Hidup adalah udunan, Santai, Weh, Gitu, Lebih ke hal-hal gitu, Jadi, Misalnya ada, Temen-temen yang, Suka foto, Yul bisa bantu apa, Apa ya, Paling voucher gimana, Voucher jajan, Biar pada jajan aja deh, Oke, Atau, Yul ini lagi syuting, Video klip, Bisa bantu apa, Kira-kira, Apa ya, Paling makan siang ya, Buat tim, Ya boleh gitu, Gak ada yang hal besar, Sebenernya, Tapi, Ya biar nanti, Kalau ketemu, Ada obrolan juga kan, Eh gimana kemarin, Video klipnya, Gitu lah, Eh gimana kemarin, Acara fotonya, Gitu, Tapi kalimat, Yang sebenernya, Dari dulu, Orang Bandung punya, Dan itu kalimat, Jaki, Udah jarang denger banget, Kita di Bandung, Karena ya itu, Jaki juga sadar lah, Hidup kita itu, Ya udunan, Dari dulu, Saling membantu, Cuma kayak gitu aja, Makanya kita, Artinya, Bisnis saya bisa jalan juga, Karena teman-teman, Teman-teman mungkin, Beraktifitas, Apa minimalnya, Di tempat nongkrong, Ada tempat saya, Ya itu kan, Ya harus Bandung banget sih, Seperti itu mah, Gitu, Dan, Dan gue gak tau ya, Apakah, Mungkin di tempat lain, Mungkin punya culture yang sama, Tapi karena Bandung, Dengan tingkap aktivitas yang tinggi, Hal-hal seperti itu, Jadi istimewa lah, Kan orang Bandung kan, Sibuk semua, Jadi hal-hal seperti, Hal-hal kecil itu, Bisa jadi istimewa, Bisa jadi, Oh iya, Gue punya teman yang punya warung, Oh iya, Gue punya teman yang, Punya warung kopi, Yang bisa masak, Kayak gitu, Gitu, Yang coba kita kembangin, Ya karena Bandung sendiri juga, Terkenal dengan, Bandung seribu komunitas, Betul, Betul, Makanya, Ya kebayang, Kalau seribu komunitas, Kalau komunitas, Satu komunitas, Isinya 10 juga, Berarti punya 10 ribu, Teman gitu, Ya yang kayak gitu lah, Yang Bandung banget aja gitu, Jadi kaget sih, Dengar kata-kata itu lagi gitu, Setelah sekian lama, Mungkin ada lah, Beberapa tahun yang, Gak mengingatkan Jackie, Dengan kata-kata itu gitu, Tapi, Ya berarti, Bukan jadi kearusan atau apa, Cuman emang sadar diri, Berangkat dari kota Bandung, Dengan kata, Ya sadar bahwa dulu, Ada kalimat yang, Seindah itu ya, Bandung hidup adalah udunan, Dan selama bisa, Kenapa enggak, Tapi bukan jadi sesuatu yang, Ngerasa harus dispesialkan itu, Sebelum, Gak ada yang spesial, Baik teman-teman, Kami atau kami ke teman-teman, Itu karena, Ya, Anggap aja kayak, Lo masih sekolah, Pinjem pinsil, Minta rokok, Ya kayak gitu-gitu aja, Sama aja, Cuma sekarang dengan bentuk yang berbeda, Udunan beli bola, Ya udunan beli bola, Udunan lapangan bulu tangkis, Ya gitu aja, Hal-hal seperti itu aja, Dan kita sebenarnya tumbuh besar, Dengan hal itu, Ya betul, Kadang-kadang kita lupa, Kadang-kadang kita lupa, Hidup padalah udunan, Ya Allah, Udah lama banget, Gak denger kata-kata itu, Tapi, Kang Uyul emang, Asli orang Baduk? Gak, Gua sebenarnya, Lahir besar di Bogor, Masuk Bandung, 94 kuliah, Sampai sekarang, Kawin dan beranak, Berbisnis di Bandung, Jadi emang, Sebagian besar hidup gua, Udah gua habisin di Bandung, Jadi udah, Bukan orang Bandung asli, Tapi udah, Merasa memiliki kota inilah, Gedi orang, Persib lah, Udah sama, Gitu, Cuma, Sejak masuk Bandung, 94 sampai sekarang, Masih di Bandung, Dari masa kecil ya, Udah di Bandung, Tunggu besar di Bandung, Dengan kultur Bandung dulu, Akrab sama kultura Bandung lah, Jaki bilang dulu, Karena mungkin, Ya itu, Jaki makasih banget, Kang Uyul, Udah bikin, Ngingetin-nggingetin, Bahwa, Ada kultur-kultur, Yang sebenarnya, Dari dulu, Ada di Bandung, Tapi mulai hilang, Sebetulnya mungkin, Nggak hilang ya, Mungkin ada, Cuma, Ada beberapa orang, Yang ngegap itu spesial, Padahal memang, Itu biasa aja, Gitu, Ada yang kayak, Nganggap itu tuh, Sesuatu yang, Wah, Edan Pisang, Wih, Ters ya, Tama biasa, Tama biasa, Tama biasa aja, Dan kita kadang-kadang, Suka, Lupa, Kalau itu tuh hal biasa, Jadi kadang-kadang, Kita suka heboh sendiri, Sama nganggap itu, Sesuatu yang, Spesial, Wah banget, Yang, Pertanyaan klasik deh, Mungkin nggak, Umah Bebaturan, Bikin, Cabang? Belum kepikiran sih, Belum kepikiran, Satu aja deh, Satu aja dulu, Karena emang nggak, Belum, Tenaganya belum ada, Ya, Sekarang yang tadi saya bilang, Sekarang memang bikin fondasi aja dulu deh, Biar warungnya stabil, Yang jajan nyaman, Yang udah datang balik lagi, Yang balik lagi nggak bosen, Gitu-gitu aja deh, Dulu sekarang emang belum, Karena emang, Effortnya lumayan, Besar, Buat ngurus warung, Mulai dari, Jam 6, Jam 7 pagi, Sampai tutup jam 10, Jam 11, 12 harus belanja, Jam 1, Jam 2, Baru tidur, Jam 6 harus, Mulai lagi, Itu perlu effort yang besar, Buat ngurus warung, Dan nggak ada libur, Nggak ada libur, Nggak ada libur, Ya sih, Jigi, Ya itu kuliner, Itu itu ya, Karena emang kita belanjanya, Subuh-subuh itu ya, Nggak subuh kalau, Saya abis warung tutup aja, Jam 10, Jam 11, Siroyong, Siroyong, The best, Siroyong, Kalau misalnya, Kang Uyul punya pesen nggak, Buat teman-teman yang pengen, Ngejalanin bisnis kuliner, Apa ya, Kalau mau mulai bisnis kuliner, Harus total lah ya, Semua bisnis juga harus total, Tapi kalau pesen gue sih, Biasanya gue, Selalu bilang sama, Teman-teman itu, Kalau mau bisnis kuliner, Pastiin dulu, Produk lo enak, Nah enak itu bukan kata lo, Harus kata orang-orang, Karena yang dijual dari makanan, Itu cuma enak, Nggak ada lagi, Jadi harus enak aja pokoknya, Itu sih pesen, Bukan pesen sih, Ngingetin, Ngingetin aja, Kalau mau bisnis kuliner, Ya udah harus enak, Jadi lebih ke, Pastiin dulu masakan lo enak, Kalau enak, Jangan, Jangan enak menurut lo ya, Enak menurut, Enak menurut teman lo, Yang paling rese gitu misalnya, Oh iya, Bener-bener, Bener-bener, Kalau dia bilang enak, Lo harus percaya juga, Terus, Terus, Coba berkembang aja sih, Gitu aja sih, Dipikirin, Karena emang bener-bener ya, Yang dia kita tahu, Itu bahwa, Di saat makanan dan minuman kita udah enak, Makanan dan minuman itu bakal, Ketemu dengan pembelinya sendiri, Betul, Akan ketemu sama jodohnya, Akan ketemu sama jodohnya, Yang sering kan, Kadang-kadang, Enak sih yang masakan gue, Tapi belum tentu, Kata orang enak, Nah itu yang, Ya karena udah syarat mutlak ya, Enak kan ya, Ya mutlak aja gitu, Bukan enak, Enak sih, Tapi, Ya bukan gitu, Enak, Enak disana, Itu harus gitu sih, Jadi bukan enak yang setengah-setengah, Enak sih, Tapi, Asa manis tering, Nah belum enak, Berarti, Seperti itu lah, Sarat mutlaknya, Dipenuhin lah, Berarti, Yang ngejaga quality control, Di mau bebaturan ini, Akan sendiri? Ya, Kalau dimasakan, Ya sama yang masak ya, Tentunya sama yang masak, Berarti yang masak, Udah dipercaya banget, Saudara, Atau, Karyawan, Yang udah, Dari awal? Dari awal, Dari, Ikut keluarga saya, Udah 30 tahun, Hahaha, Jadi emang, Yang sering masak di rumah, Jadi udah tau, Standar, SOP nya, Betul, SOP lidah, Bener-bener udah, Kejamin lah, Betul, 24 tahun dulu di rumah, Baru 6 tahun disini soalnya, Jadi temen-temen yang mau, Bisnis kuliner, Kalau kata keunguyul, Bener dan jadi sepakat itu, Bahwa, Di saat kita pengen, Bisnis kuliner, Apapun itu, Pastikan dulu, Produknya, Yang kita jual itu, Enak menurut, Temen kita, Yang paling rese dulu, Minimal itu ya, Karena, Mulut konsumen, Lebih jalan, Jadi mudah seru, Kak Goyul kan, Selalu disini, Ketemu dengan konsumen-konsumen, Mata temen-mata, Ketemu dulu, Mata temen-mata, Kak Goyul langsung, Ketemu, Berinteraksi, Dengan konsumen, Ada gak sih, Cerita lucu, Bahwa konsumen, Terresep, Pernah, Ada pun enggak, kasirnya terluculah sebetulnya ini sih bukan resesi dulu pernah jadi kasir gitu nah disini itu kan hampir semua dibikinnya dadakan mungkin dia kali pertama kesinilah jadi dia agak gak sabar bentar-bentar nanya udah belum ya sebentar ya teh lagi dimasakin dudur lagi tanya lagi sebentar ya teh lagi dimasakin pas ketiga saya bilang teh saya lagi jadi kasir teh teh dari kentaki ya emang kenapa gitu? iya dah kalau di kentaki mata teh yang ngomong ayamnya udah ada jadi jadi emang harus ngasih penjelasan juga lah tapi saya ngasih penjelasan dengan cara yang seperti itu karena emang disini hampir semua masakannya dadakan jadi emang fresh from the open kalau kata kue jadi kalau kalau kesini saran saya sih jangan terlalu lapar lah bisi aral gitu lapar selanjutnya yang lucu itu karena Jackie juga sempat ngebanduin temen kerja jadi kasir kalau yang kalau yang kata Jackie yang unik itu biasanya kalau di kasir itu cara bayar bapak-bapak dan ibu-ibu berbeda begitu? iya biasanya bapak-bapak langsung kejumlah kalau ibu-ibu dari ringkat pertama dimaca satu dimaca satu bener-bener kalau bapak-bapak kan pusingnya di rumah aja kalau ibu-ibu bang langsung bayar-bayar aja ya tapi suka dukanya udah kerasa banget ya enggak lebih santai lah sekarang belum ada kepikiran untuk bikin sesuatu yang lain selain ini? bisnis ya? belum gak? belum ada punya lah cita-cita tapi belum sekarang kayaknya karena tenaganya iya lagian kan kita juga belum keluar dari masalah pandemik ya jadinya masih berkutat di sana aja dulu yang terberat pas yang dihadapi di saat pandemi gak boleh jualan sama pemerintah ya tapi gak apa-apa semua orang ngalamin kok santai aja gitu tapi alhamdulillah udah keluar juga dari masalah itu udah keluar pelan-pelan ya tinggal nanti hidup normalnya aja karena jujur Jaki ngerasa bukan menyepelekan bidang lain tapi di saat corona ini datang emang industri kreatif yang terdampak paling terasa malahan industri kreatif langsung gitu terdampak langsung jadi soalnya ngobrol sama temen-temen dan dan untungnya kita semua berpikir bahwa di saat dulu kita ngejalanin bisnis ini itu lebih berat daripada corona iya 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 karena kita bener-bener dari nol ya bener-bener tahu sulitnya gitu nyari pelanggan dan lain-lain pokoknya ya alhamdulillah temen-temen di industri kreatif pun bener-bener bisa terus semangat ya terus ngejalanin bisnisnya harus semangat gak boleh kendor gak boleh kendor jadi temen-temen kalau misalnya mau bisnis serius bener-bener mau bisnis apapun tancapin di diri kita itu bahwa keseriusan kita untuk ngejalanin bisnis ini total harus total karena yang dari tadi Kang Uyul bilang pasti ada masalah berat seberat apapun kalau misalnya kita udah dari awal udah ngomong apa yang ini serius kita bukan mencari alasan untuk tutup tapi kita mencari cara untuk melanjutkan betul tapi kita juga harus sadar di saat perhitungan-perhitungan kita ada masalah dan emang kurang tepat di saat melanjutkan kita juga harus bijak iya betul gak boleh terlalu matot juga tetap harus serdas harus dalam keadaan dingin dan sadar mengambil keputusan jangan pernah mengambil keputusan di saat kita lagi menggebu-gebu malah di saat ide pun jadi belajar dari yang namanya ide pun jangan terlalu semangat di awal juga karena kalau kata pepatah sih jangan terlalu percaya dengan ide pertama karena di sana bakal ada ide kedua ide ketiga mungkin malah mungkin lebih baik dari itu dari ide pertama dan makasih banyak Jackie udah diterima di sini makasih ya udah mau mampir ke warung iya Jackie seneng banget karena yang Jackie denger imam pebaturan itu sebelum tahu kanguyulnya malah Jackie udah tahu banget yang cumi sambal hijau yang kayak habis ini makan habis ini makan pas makan pokoknya ya seru banget sih karena Jackie lagi coba belajar tentang bisnis kuliner karena yang tahu kita di Bandung tingkat kalau misalnya bagian pariwisata aja yang kuatnya itu malah Bandung itu dikulinernya dan jangan pernah kapok semoga kita bisa kolaborasi lagi amin amin ditunggu ditunggu ide-ide barunya amin semoga ini juga bisa jadi sesuatu yang ngebuka bisa jadi sesuatu yang benar-benar bermanfaat buat teman-teman yang menonton dan semoga mari berkenalan ini juga bisa terus menghadirkan narasumber-narasumber yang Jackie bukan semoga ya cuman Jackie selalu berusaha narasumber-narasumber di mari berkenalan adalah sosok yang harus dikenal teman-teman entah pada zaman ini video ditayangkan atau di 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan karena Jackie pengen mari berkenalan ini rekam jejak iya betul karena ini tokoh seperti Kang Uyul ini adalah jarang sebenarnya jarang itu karena kita belum kenal jujur jadi di industri kreatif ngerasa benar-benar gak kenal siapa-siapa ya maksudnya gak tau gitu ada orang ini loh ada orang ini loh karena kita emang belum kenal tapi sebenarnya banyak banget di industri kreatif terutama ya banyak banget orang hebat dengan punya pergerakan-pergerakannya jadi semoga juga Kang Uyul bisa mampir-mampir ke mari berkenalan itu ada narasumber yang hampir mungkin 50 atau 70 persennya Kang Uyul kenal kenal karena kita memang lingkungnya ternyata gak seluas itu tapi pergerakannya yang luas hebat ya orang-orang Bandung bukan orang Bandung yang tinggal di Bandung banyak orang-orang banyak orang hebat terima kasih banyak jangan pernah kapok lagi sekali lagi terima kasih udah mampir terus nanti kita cobain makan siang ya terima kasih Kang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih